Jelang pemilu 2024 masyarakat diimbau untuk waspada peredaran uang palsu karena dalam pesta demokrasi biasanya muncul oknum yang ingin mencari keuntungan dengan cara mudah memanfaatkan situasi dan kondisi. Jelang pemilihan umum atau pemilu biasanya akan membuat meningkatnya sejumlah transaksi keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan momentum ini untuk mengedarkan uang palsu. Deputi Kepala Bank Indonesia Provinsi Jambi, Eva Aristi, mengimbau pada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan jeli dalam menerima uang. Pengenalan uang asli melalui 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawak, harus benar-benar diterapkan sehingga masyarakat tidak menjadi korban peredaran uang palsu. Selain itu, Bank Indonesia juga telah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk terus meningkatkan pengawasan peredaran uang palsu. Bagi masyarakat yang menemukan uang palsu, diminta untuk melaporkan ke pihak kepolisian ataupun ke kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi untuk memeriksa asli atau tidaknya uang tersebut. Dan yang melaporkan ini dipastikan tidak akan ditangkap meskipun uang itu ternyata palsu. Nah, kemudian kami juga bekerjasama dengan Bota Supal namanya. Ini badan yang kerjasama dengan kepolisian juga untuk pemberantasan uang palsu ini. Jadi, kalau ada masyarakat yang menemukan uang palsu, jangan disimpan sendiri, jangan kembali dibelanjakan, tapi langsung antarkan ke Bank Indonesia. Nah, nanti tenang aja masyarakat, jangan khawatir nanti akan dicurgai sebagai pengedar uang palsu, tapi nanti kan bisa diceritakan kronologisnya dari mana didapatnya. Yang belum jelas, jangan dibelanjakan kembali. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPURI, pemilihan umum 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang, sedangkan pemilihan kepala daerah dijadwalkan pada November 2024 mendatang. Rian Cencen, Jek TV, Melaporka. Terima kasih telah menonton!